selamat menikmati Mas Andri Putra Kesemawan yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia ada hadir bersama kita semua termasuk pemateri hari ini guru-guru saya yang mengajarkan saya jurnal di RJI ada Kang Gusro ada Mas Ratodi ada Mas Tenzil ada Teh Trilistiorin dan kawan-kawan semua Bapak Ibu izinkan saya sedikit berbagi apa yang saya ketahui tentang layanan crossref layanan crossref dari layanan doi dari crossref tapi sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan nama saya Azhar Rajis Lubis dari afiliasi Universitas Bungkulu dan saat ini saya menjadi ambasadornya ambasadornya crossref kemudian juga selain itu anggota RJI juga memulai tahun 2019 Bapak Ibu sedikit kita akan ulas tentang jenis-jenis layanan crossref saya tidak akan masuk ke detail karena bagian detail nanti ada akan diulas secara secara lebih apa namanya lebih mendalam oleh guru-guru saya setelah ini tetapi saya akan sekilas memaparkan aspek-aspek tentang crossref secara general karena pada faktanya memang pengelolaan jurnal sudah lama ya jurnal online sudah lama sudah sejak 2015-2016 tapi literasi tentang DOI kemudian lagi aktifasi DOI dan segala sesuatu tentang crossref itu masih sangat minim sekali jadi perlu sebenarnya untuk terus dilatihkan dan terus disosialisasikan hari ini kita akan bahas tiga aspek yang pertama saya akan masuk kepada mengenal crossref kemudian yang kedua kita akan masuk ke layanan crossref saya akan ulas secara umum dan yang ketiga frequently asked questions jadi beberapa aspek yang paling sering ditanyakan yang itu-itu aja ditanyakan tetapi juga setelah dijelaskan ditanya lagi seperti itu ada juga yang masih bertanya tentang itu baik Bapak Ibu ini ini saya ambil dari crossref website-nya langsung jadi sebenarnya crossref itu pertama dia bukan repository jadi dia tidak mengambil data data kita secara utuh tetapi dia hanya tempat untuk membuat data objek digital kita mudah untuk dikutip mudah untuk ditemukan di dunia online di dunia digital seperti misalnya artikel ya dalam hal ini kalau jurnal banyak itu yang menggunakan DOI itu adalah artikel jadi crossref membantu kita untuk membuat artikel-artikel yang kita terbitkan itu mudah untuk ditelaah ditarik maksudnya dicari kemudian dikutip nah layanan-layanannya ada ada beberapa jenis nah ini ada juga penjelasan dari crossref bahwasannya dia memberikan DOI yaitu nomor unik itu ada terdiri dari prefix kalau kita sama-sama juga sudah tahu prefix dan juga ada istilah yang disebut dengan suffix nah biasanya Bapak Ibu yang banyak bermasalah itu sepanjang pengalaman saya mengelola jurnal itu di suffix jadi banyak itu laporan Pak kenapa DOI saya error padahal sudah aktifasi atau DOI-nya sudah benar suffix-nya sudah benar prefix-nya juga suffix-nya apa lagi sudah benar tapi kenapa masih error nah ternyata saat saat apa namanya download XML pernah mengubah nama jurnal pernah mengalami pergantian nama jurnal nah itu yang hal-hal yang teknis sekali yang kalau tidak langsung berlatih juga tidak bisa jadi crossref itu membantu kita untuk hal itu ini ada beberapa review untuk layanan crossref ada 9 1 metadata retrieval metadata plus content registration reference linking cited by kemudian funder registry similarity check ini yang paling paling populer ini sebenarnya similarity check dengan ini dengan crossmark ini sangat populer ini nanti akan diulas insyaAllah dan yang terakhir adalah event data nah seperti yang dikatakan Pak Andri tadi bahwa layanan crossref yang paling yang paling banyak digunakan itu DOI ya yaitu sebut juga dengan content registration jadi dalam content registration itu kita mendaftarkan atau mendaftarkan artikel kita di di crossref di di metadata crossref dengan DOI tadi sehingga ketika artikel yang terbit itu ingin dikutip dia akan mudah untuk ditarik dan Bapak Ibu perlu digarisbawahi bahwasannya tak satu pun nomor DOI itu yang sama mau itu prefixnya ataupun itu suffixnya oleh karena itu sangat dianjurkan dan disarankan kalau sebuah universitas sebuah institusi sudah memiliki publisher dan memiliki prefix sebaiknya teman-teman yang ataupun jurnal-jurnal yang di fakultas yang di prodi sebaiknya mengikuti saja publisher yang sudah ada itu yang sudah pernah didaftarkan di crossref karena kalau satu universitas memiliki banyak publisher ya agak lucu juga namanya sama satu-satu universitas tapi ada banyak publisher kalau ada tujuh fakultas berarti ada tujuh publisher tambah satu universitas berarti lapan publisher itu sangat tidak dianjurkan seperti itu sebaiknya jika Bapak Ibu memang sudah memiliki sudah pernah mendaftarkan publisher nama universitasnya sebagai publisher di crossref melalui DOI RJI maka sangat disarankan untuk mengikuti itu bagi jurnal-jurnal yang baru diinstal nah itu ya Bapak Ibu jadi metadata retrieval ini adalah untuk memanggil kembali metadata artikel-artikel yang sudah diterbitkan sama juga dengan metadata plus content registration nah disini ada penjelasan sedikit tentang the unit to be a member jadi beberapa beberapa layanan memang mewajibkan kita harus menjadi member nah ini beberapa layanan seperti misalnya yang ini content registration yang nomor tiga jadi kalau nggak jadi member kita Bapak Ibu yang nggak bisa punya DOI Bapak Ibu nggak bisa punya prefix DOI aktifasi DOI jadi untuk hal ini harus menjadi member ada lagi aspek yang harus menjadi layanan yang harus menjadi member adalah cited by ya pengutipan ya nanti kalau kita biasa lihat jurnal-jurnal yang sudah terbitan Taylor Francis ya Wiley itu kan websitenya kan apa ya fitur apa namanya website-website mereka kan fiturnya update up to date ya ketika diklik dia kelihatan artikel yang Anda download sudah up to date nah itu ya seperti itu atau mungkin kalau kita lihat website-website platform-platform jurnal yang terbitan punya Wiley dan luar-luar itu biasanya dia kelihatan dia decide decide dikutip berapa kali gitu dan itu up to date dia angka kutipannya seperti itu nah itu nanti biasanya larinya ke OJS kalau kita di OJS di Indonesia lagi-lagi kalau Bapak Ibu pakai OJS 2 nanti pluginnya banyak yang masalah nah itu cited by kemudian ada lagi yang menyaratkan kita menjadi membernya adalah yaitu ini similarity check ya ini jadi similarity check hari ini menjadi sangat populer karena memang sesuai dengan edaran yang baru-baru ini keluar bahwa pengelola jurnal wajib untuk mengecek tingkat similarity artikel yang terbitkannya dan saya sangat sepakat dengan itu karena kalau pengelola jurnal Bapak Ibu kita semua tidak mengecek similarity tingkat similarity-nya tingkat kemiripannya wah itu bisa gawat nanti ya bisa gawat jadi similarity check ini juga menyaratkan kita menjadi anggota crossref bisa juga melalui RJI dalam hal ini jadi kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan similarity check jadi harus bendaftar dulu menjadi anggota dan saya sudah pakai ini similarity check ini nanti akan diulas secara lengkap dan sangat bermanfaat dan sangat apa ya affordable sangat ekonomis dibandingkan dengan beberapa similarity check yang lainnya karena hasilnya juga akurat karena menggunakan identikit dan bisa dipertanggungjawabkan ini yang paling baik sekali bagi publisher universitas karena saya juga mengolah di universitas maka ini saya sangat sarankan Bapak Ibu aktifkan bagaimana untuk mengaktifkannya nanti akan dijelaskan nah dan ada lagi crossmark nah ini yang saya sangat sesali sebenarnya ya saya sendiri menyesali kenapa karena saya tidak bisa menggunakan layanan crossmark walaupun saya sudah menjadi anggota DOI dan anggota RJI dan anggota di member di crossref di bawah RJI kenapa karena crossmark ini hanya bisa diaktifasi di OJS 3 Bapak Ibu jadi peruntung lah Bapak Ibu kalau punya OJS 3 di OJS 2 itu tidak bisa sudah tanya kesana kemari memang tidak bisa diaktifasi di OJS 2 karena layanan crossmark ini itu tadi yang kalau kita biasa melihat artikel jurnal-jurnal terbitan luar platform-platform yang indah dilihat itu biasanya dia ketika diklik satu artikel dia akan ada seperti bintang gitu logo dia tulis disitu layanan crossmark itu dia tulis artikel yang Anda lihat itu adalah up to date pernah atau pernah direvisi atau artikel yang Anda klik itu sudah dicari diretraksi di remove seperti itu itu menggunakan crossmark dan itu hanya bisa dibuat dengan platform OJS 3 jadi kalau OJS 2 ya Bapak Ibu kita semua termasuk saya mungkin harus berpikir dua kali untuk upgrading seperti itu nah yang terakhir adalah event data jadi yang perlu saya geris bawah di sini Bapak Ibu kebanyakan kita baik itu yang mengurus DOI via RJI itu hanya menggunakan satu layanan saja dari crossref yaitu content registration atau istilah bahasa mudahnya DOI layanan DOI seperti itu padahal kalau kita sudah memampatkan layanan DOI itu kita punya hak juga sebenarnya untuk mengaktifkan similarity check yang mana 100 artikel per tahun 100 artikel per tahunnya itu gratis nah itu kan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dan juga crossmark ini crossmark bagi yang sudah OJS 3 maka saya pada pertemuan hari ini berkesempatan menyarankan kepada Bapak Ibu semua kita semua kalau memang Bapak Ibu sudah berlangganan DOI via RJI saya sarankan untuk juga mengaktifkan layanan lainnya khususnya yang aspek-aspek yes yang menjadi member yaitu sighted by similarity check dan crossmark karena itu juga penting bagi kita pengolahan jurnal bukan hanya DOI saja tetapi juga yang tadi itu juga penting itu kemudian nah ini hal-hal yang biasa ditanyakan yang pertama apakah semua objek digital yang ada di dunia maya dapat diteteksi dengan DOI ya tidak Bapak Ibu jadi enggak semua objek digital yang tersebar di dunia maya di internet itu bisa dideteksi tetapi hanya yang sudah diregister DOI-nya saja yang bisa dideteksi di dunia maya jadi kalau ada artikel yang enggak pakai DOI banyak ya jurnal internasional dari luar atau jurnal kita sendiri dari Indonesia jurnal nasional itu enggak punya DOI ya jadi dia hanya pakai platform OJS saja berarti itu ya kadang sometimes itu bisa ketemu kalau dicari tapi tetapi kalau dia enggak pakai DOI kadang dia tenggelam kadang dia enggak terdetekt itu pengalaman saya begitu kemudian yang kedua pertanyaan yang sering muncul tuh yang saya alami itu mengapa DOI saya selalu error saat di klik ya itu pasti pasti ada kesalahan kesalahan yang bisa disengaja ataupun yang tidak disengaja atau karena tidak tahu ya biasanya itu karena proses pembuatan suffix makanya saya sarankan nanti kalau aktifasi DOI download XML dan sebagainya itu kalau memang sudah fix untuk satu model suffix sudah jangan diubah-ubah lagi gitu ya apakah pakai issue atau pakai sistem volume atau pakai sistem apa page misalnya artikel nah itu harus dipatuhi karena kalau kita ubah-ubah tiap terbit maka dia nanti akan error pasti error dan mencari mendeteksi errornya dimana itu ya capek lagi nanti Bapak Ibu jadi ketika Bapak Ibu punya jurnal yang baru di install baru mau jalan maka tetapkan bagaimana mau mendeteksi DOI-nya apakah dengan sistem artikel issue atau bagaimana nah ini penting ini penting kemudian ada lagi pertanyaan Pak apakah Crossref bekerjasama dengan Skopus karena Skopus ini pengindeks yang sangat populer juga di negara kita ya jawabannya tidak ada kerjasama Bapak Ibu jadi Crossref sebagai metadata konten penyedia apa namanya perusahaan penyedia metadata yang DOI salah satunya itu tidak bekerjasama dengan Skopus atau pengindeks manapun seperti misalnya WOS atau yang kita kenal yang lain-lain jadi dia tidak ada kerjasama dan tidak ada istilahnya hubungannya jadi Crossref hanya memberikan layanan yang tadi saya paparkan itu sedangkan Skopus juga berbeda layanannya seperti itu itu mungkin sedikit dari saya terima kasih terima kasih Terima kasih.